Intro Ya'jud dan Ma'jud dalam agama Islam digambarkan sebagai sebuah ras atau bangsa yang akan memunculkan kekacauan di dunia Selain itu kemunculan Ya'jud dan Ma'jud juga disebut sebagai salah satu pertanda akhir zaman Tidak hanya di agama Islam Ya'jud dan Ma'jud juga dikisahkan di beberapa agama lain Dikisahkan dalam Al-Quran tepatnya pada surat Al-Kahfi diceritakan kala itu Raja Zulkarnain dalam perjalanannya sampai di antara dua gunung Akhirnya Zulkarnain pun membangun tembok untuk mengurung mereka agar tidak bisa membuat kekacauan lagi Dalam berkembangannya lantas hal ini memunculkan banyak teori dan spekulasi mengenai tempat asli yang dikira sebagai tembok tersebut Namun sampai saat ini belum ada satupun teori tersebut yang terbukti benar Berikut beberapa tempat yang pernah diduga sebagai tembok Ya'jud ma'jud Gates of Alexander Gerbang Alexander merupakan sebuah dinding legendaris yang dibangun Greatest Alexander di Kaukasus Konon gerbang ini digunakan untuk menjaga orang barbar di wilayah utara menyerang wilayah selatan Untuk letaknya sendiri belum diketahui secara pasti Namun terdapat dua lokasi yang dicurigai yaitu antara Derben Rusia atau Pass of the Rail perbatasan Rusia dan Georgia Dalam ceritanya Alexander dikatakan pernah melakukan perjalanan ke ujung dunia dan kemudian membangun tembok ini Tujuannya adalah menjauhkan jangkauan Ya'jud dan Ma'jud dari tanah lain Terdapat beberapa pendapat bahwa Alexander ini disebut sebagai Zulu Karnain Beberapa catatan menunjukkan pasukan Ya'jud dan Ma'jud ini sangat ganas dan tidak manusiawi Maka dari itu dibuatlah tembok untuk mengurung mereka agar tidak menimbulkan kerusakan dan kekacauan Tembok Besar Cina Tembok Besar Cina adalah serangkaian benteng yang dibangun untuk melindungi kawasan tersebut Dinding ini membentang dari Liadong di timur dan Danau Laut di barat Sejak dulu sebenarnya sudah cukup banyak teori yang mengatakan bahwa tembok besar ini adalah tempat Ya'jud dan Ma'jud dikurung Namun hal tersebut belum bisa dipastikan Karena sesuai ajaran Islam, tembok Ya'jud dan Ma'jud ini berada di sisi timur dunia Sedangkan tembok besar Cina ada di sebelah utara dunia Kutub Utara dan Kutub Selatan Dalam sebagian pandangan, Ya'jud dan Ma'jud dikurung dalam tembok yang terbuat dari besi dan tembaga Selain itu, setiap harinya mereka berusaha untuk menggali untuk bisa keluar dari tembok tersebut Dikutip dari Islam Information, Kutub Utara atau Selatan menjadi salah satu tempat yang diduga menjadi tembok Ya'jud Ma'jud Alasannya adalah setelah sekian lama tidak menutup kemungkinan tembok itu tertutup pasir atau salju Maka dari itu Kutub Utara dan Selatan yang selalu diselimuti salju ini pernah diduga sebagai dinding yang mengurung Ya'jud dan Ma'jud Gritter Kaukasus Tempat lain yang pernah diduga menjadi tembok Ya'jud Ma'jud adalah Gritter Kaukasus Lokasi ini berada di antara kawasan Georgia bagian utara serta Rusia bagian selatan Dikutip dari beberapa sumber terdapat sebuah timbunan berupa dinding yang terbuat dari besi dan tembaga di Begunungan Kaukasus Tempat ini terletak di kawasan sempit antara dua bukit Daryal Tempat tersebut dikenal sebagai Daryal Pas yang memiliki tinggi mencapai 3950 kaki dari permukaan laut Itulah beberapa tempat yang pernah diduga sebagai tembok Ya'jud Ma'jud Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!